Ya sahabat, ya bisa kita bayangkan ya bahwa di tempat ini banyaknya orang yang dimakamkan ya di tempat ini ya. Karena kita tahu bahwa jumlah daripada tengkora yang ada di sini ya itu sudah banyak tumpukan. Dan itu ada yang di dalam peti ini ya seperti ini, ini digumpulkan di dalam. Coba kita akan naik ke atas lagi ya, kita akan melihat bagaimana ya keadaan yang ada di tempat ini. Ya bagi sahabat-sahabat yang tidak sempat berkunjung ke tempat ini silahkan ikuti terus di channel kami ya. Ini dia tengkora ya. Ya kalau kita dari bawah ini cukup menelahkan juga ya teman. Ini banyaknya tangga-tangga yang kita lewati tuh. Ya ini tangga-tangga yang kita lewati. Halo. Capek ya. Tapi ternyata masih ada di atas kawan. Ya. Kita akan lihat lagi kawan. Ya. Ya ini ya. Nah tuh. Masih panjang ke sana. Ya. Ternyata ini ya agak panjang juga ke sana ya. Nah. Di tebing ini ditumbuhi dengan pohon bambu ya. Nah ini. Ada ayam gak sih ya? Ternyata disini ada ayamnya. Ya. Ini dinding gua ya. Kalau kita lihat ke bawah ini. Ini sebenarnya di dalam hutan ini. Di hutan bambu ya. Ya. Nah ini. Oh ini ada tempat istirahat ya? Ya. Ya. Ini adek-adek. Eh. Pemandu ya? Ya. Oh ini ada. Ternyata ada pemandu disini ya kawan ya. Ini. Jauh gak ada yang masuk dalam? 20 meter. 20 meter? Ya. Di pandu. Apa di dalam itu? Batu-batu ini. Batu? Oke. Kawan kita akan masuk ke dalam. Batu berbentuk kidung. Tulang belakang kepala buaya. Oh ada kepala buaya? Iya. Ya. Di ujungnya ada batu berbentuk. Katakan batu mingkilat. Jadi. Kalau kita masuk ke isi ya. Kita akan dipandu oleh anak-anak disini ya. Tapi kita masih capek. Ya. Kita istirahat saja nak. Nanti kita akan masuk. Oke. Ke меч. Wah. Nah. Wah. ぎurft3. Wah. Ah. aggress. U abi n Wah. Selamat menikmati